Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis, asasstudio.org Kita lanjutkan pembahasan tumbukan Di sini, saya tidak membutuhkan ini, karena memang saya tidak perlu mendeteksi di ik Dan jika saya tes movie, otomatis saya akan mempunyai tumbukan di sini Oke, dan di sini akan bermasalah saat gerakan saya Oke, saya memberikan Di sini Saya copy dan paste Dan di sini adalah X Jika saya tes movie, saya mempunyai pergerakan seperti itu Oke, dan saya ubah Lalu di sini Mungkin di sini Jika saya tes movie Di sini saya membutuhkan informasi A Di sini akan salah Dan kita akan memberikan informasi yang benar sekarang If-nya berbeda lagi Jika saya menggunakan informasi di ik Maka kita menggunakan itu saat kita mempunyai benda yang bergerak di ik horizontal Saat kita menggunakan informasi Y Kita menggunakan ini untuk benda yang bergerak ke vertikal Tapi jika saya mempunyai benda semacam ini seperti peluru Kita harus memberikan beberapa informasi tambahan Dan bukan informasi seperti tadi Di sini saya membutuhkan perhitungan yang berbeda Jika saya memakai ini Maka kita harus menggunakan pergerakan vertikal Dan sekarang saya sudah mengganti pergerakan Dan di sini saya membutuhkan semacam ini Saya memberikan mc1.x Dikurangi mc2.x Dan saya memberikan informasi lebih besar Jika mc1 dikurangi mc2 Lebih besar sama dengan Saya mempunyai lebar masing-masing adalah 80 Dan di sini saya bagi 2 berarti 40 Saya akan menggunakan semacam ini Di mc1 saya beridan Dan saya copy Lalu saya letakkan di sini Dan di sini adalah Y Jika sekarang saya tes movie Jika Anda lihat Baru di sini ada tembukan Dan oke Saya rasa salah Min 1 dikurangi ini Oke Mungkin terbalik Oke saya memberikan Maths.abs Absolute Dan saya memberikan di sini Dan di sini juga Maths.abs Oke jika saya coba Oke saya akan mendapatkan tubuhkan di sini Dan Jika saya ganti lebih kecil Oke mungkin terbalik Saya ganti 2 2 Dan di sini adalah 1 1 Oke mungkin Saya ubah sedikit di sini Oke Saya sudah mempunyai tubuhkan Dan Anda bisa menggunakan Cara seperti tadi Untuk Untuk peluru Untuk pergerakan yang Tidak horizontal Dan tidak vertikal Dia miring Atau seperti apa Anda bisa menggunakan Cara seperti ini Dan di sini mungkin Saya menggunakan 80 Sepertinya Pass 80 Oke Saya mempunyai tubuhkan Dan Saya harus memberikan 80 Karena Saya mempunyai Movie clip Di tengah Titiknya Jika Anda menggunakan Titik di sini Baru Anda menggunakan 40 Oke seperti itu Dan Secara sederhana Informasi tumbuhkan Kita bisa membuatnya Semacam ini Kita mendeteksi bahwa MC X Dikurangi Y Itu Lebih Kecil Sama dengan 80 80 adalah Informasi dari Lebar Dan tinggi dari ini Jika Lebarnya adalah 80 Maka kita harus memberikan 80 di sini Itu pun Kalau kita Menggunakan titik Di tengah Jika kita Memberikan titik Di Atas Kiri Maka kita Menggunakan 40 Dan di sini Kita juga Memberikan semacam ini Dan Jika Saya ganti Mungkin Saya ganti MC1 Dan di sini Adalah MC2 Saya memberikan lebih kecil Dan Test movie Oke Saya tetap mempunyai tumbukan Jadi Dengan Mat ABS Kita akan mendapatkan Informasi yang sama Karena kita Memiliki nilai Min Jika nanti Dikalkulasi Secara Benar Di sini kita akan Mendapatkan Min Di sini pun Kita akan Mendapatkan Min Karena Ini lebih kecil Daripada Ini Dan dikurangkan Dengan Mat ABS Kita mendapatkan Informasi Angka Dan angkanya Lebih kecil Dari 80 Oke Jika saya tes Movie lagi Saya akan mendapatkan Tumbukan Saat dia Bersinggungan Dan dia akan terhenti Saat benda tadi Menjauh Seperti itu Dan Anda Silahkan mencoba-coba Untuk Untuk membuat Fungsi yang lain Mungkin Fungsi Apapun itu Jika Anda memikirkan Sesuatu Silahkan dicoba Dengan skrip Yang Ada di Flash Dan Anda Akan bisa Membuat Banyak hal Jika Anda Memahami Skrip-skrip Tersebut Atau Cara kerja Atau Di sini Kita membutuhkan Matematika Dasar Penghitungan Dasar Dan Mudah-mudahan Anda Selalu Berlatih Sehingga Kemampuan Menghitung Anda Akan jauh Lebih baik Dan itu Akan menambah Kemampuan Anda Untuk menggunakan Skrip Dan melogika Skrip Melogika Objek Yang akan Kita gunakan Di dalam game Intinya seperti itu Dan Semoga Tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Sampai jumpa Di materi-materi selanjutnya Salam Selamat menikmati Selamat menikmati